Ya, kekhawatiran akan melonjaknya laju inflasi akibat naiknya suku bunga global telah berdampak terhadap sendi-sendi ekonomi dalam negeri. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat mencapai 10,3% pada September 2022. Kenaikan angka kemiskinan tersebut disebabkan dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang baru diterapkan oleh pemerintah. Peneliti Center of Industry Trade and Investment INDEF, Ahmad Heri Firdaus menegaskan pemerintah harus siap menghadapi dampak global dari laju inflasi ditambah lagi akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Di mana hal ini turut berdampak terhadap inflasi secara tahunan pada September 2022 mencapai 1,86% dan inflasi tahunan sepanjang 2022 mencapai 7,7%. INDEF juga melaporkan potensi peningkatan angka kemiskinan akan terus terjadi apabila pemerintah memandang remeh efek kenaikan BBM dan kenaikan inflasi dunia. BBM itu meningkat, nah itu dampak seketikanya kan inflasi, ya langsung meningkat bukan hanya satu bulan tapi juga bulan kedua dan bulan ketiga. Nah pemerintah memberikan kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak secara langsung itu dengan besaran totalnya 24, sekian triliun ya. Menurut saya itu juga pertama masih kurang. Kenapa? Karena tadi setelah dianalisis potensi kenaikan kemiskinan itu bisa melebihi tingkat kemiskinan di saat pandemi, bisa mungkin 10,3. Terima kasih.